Sangat berbeda sekali, respon yang kita lihat itu sangat berbeda sekali antara Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan, Pak Hema TNI, yang kemarin kita melihat juga sempat viral seorang anggota TNI yang menendang ibu-ibu dengan anak yang dibunceng itu. Pak Hema TNI langsung minta maaf, tapi kemudian terkait dengan Rafael Alun misalnya, Menteri Keuangan langsung minta maaf, tapi Polri nyaris tidak ada permintaan maaf terkait dengan perilaku anggotanya seperti itu. Itu kan yang kita sesalkan. Artinya permintaan maaf langsung dari Kapolri pun sebenarnya harus dilakukan ya? Harus. Seperti citra polisi. Harus. Betul, harus untuk membangun citra polisi yang benar. Itu kan diawali dari permintaan maaf. Permintaan maaf itu mengakui kesalahan. Kalau selama ini ketika tidak minta maaf ya berarti merasa tidak bersalah. Dan itu hal-hal kejadian-kejadian, kasus-kasus itu hal yang biasa yang jamaah dilakukan oleh kepolisian. Jadi tidak perlu minta maaf. Mereka melakukan hal seperti itu wajar-wajar saja. Itu kan sangat kita sesalkan.